Kamu telah sampai di video baru di mana kamu bisa belajar tentang cara-cara menarik untuk menyelundupkan permen ke dalam pesawat terbang. Tonton dengan seksama agar kamu tidak melewatkan hal lucu dan mari kita terbang. Halo, aku ingin terbang ke Maladewa. Tidak, kamu tidak akan pergi dengan itu. Sekarang berikan tiket dan surat-suratmu. Aku akan menyembuhkan permennya, penjaga tidak akan menyadarinya. Selamat siang, kamu akan terbang ke mana? Oh, anak laki-laki yang tampan. Halo, teman-teman. Siapa yang duduk di sebelahku? Nona muda, jangan menahan antergian. Pesawat akan berangkat tanpa kamu. Hai. Hai, bisakah aku mendapatkan tiket pertandingan aku? Ini kartu identitas dan tiketku. Terima kasih. Aku terlambat untuk pertandingan Argentina. Apa yang kamu lakukan? Berikan kembali bolaku. Oh, semuanya baik-baik saja. Aku tidak bisa pergi tanpa itu. Kembalikan. Aku akan membeluar laga. Aku selalu berdiri selama 12 jam. Permenku. Selamat siang. Apakah itu? Pringles, kembalikan. Oh, kamu tidak bisa mendapatkan barangnya. Bagaimana aku bisa membasukan jelly beans? Mari kita menyamar. Tas sampah akan sempurna sebagai jubah. Aku akan berpura-pura menjadi vampir. Disinilah aku akan menyembunyikan permennya. Bagus. Bagaimana menurutmu? Apakah aku terlihat melakutkan? Ayo kita coba. Tidak apa-apa. Ayo masuk. Aku vampir. Takut? Apakah gigi jelly itu juga gigi vampir? Berikan mereka. Kamu boleh lewat. Tapi pertama, tiketmu, kartu identitasmu. Apa? Kamu menempelkannya di plastik sampah. Dan vampir yang lain. Oke lah. Berikan gigimu. Apa? Ini bukan permen. Keras juga. Oke, kamu bisa lewat. Silahkan. Aku hampir mendapatkan vampir asli. Oke, akhirnya. Aku masuk ke dalam pesawat. Ini sangat menakutkan. Aku akan benar-benar lapar apa yang ada di dalam koparku. Aku mungkin akan perlu... Jangan makan aku. Tolong, darahku asin. Dracula tampan. Bolehkah aku mengatakan sesuatu di telingamu? Aku berubah pikiran. Kamu memiliki beberapa jelly beans yang sangat cantik di sini. Bolehkah aku minta beberapa? Selamat siang. Berikan kartu identitas dan tiket kamu. Sekarang apa yang kamu pegang di sana? Kita, tetapi permen dilarang masuk. Apa? Tolong, aku tidak bisa terbang tanpa itu. Bisakah kamu menyembunyikannya di kamarmu? Sekarang kamu boleh lewat. Baiklah, aku akan mengambilnya sendiri. Lewat sini. Lice juga tidak boleh masuk. Dan bagaimana dengan identitasmu? Aku punya ide. Ayo kita menyelinap dan ambil mainannya. Oke. Tapi aku akan menaruhnya di dalam unicorn. Taruh semua ke dalamnya dan... Aku akan mendapatkan permen kapas. Baiklah, sekarang kita bisa lewat. Halo, Pak Satpam. Ini dokumenku. Selamat siang. Dokumennya sudah sempurna. Jadi, kamu boleh masuk. Terima kasih. Semuanya berhasil. Sekarang kita harus mencari tempat duduk kita. Sangat enak dan melelah di mulutku. Apakah kamu mau? Oke. Terserah kamu. Aku tahu. Apa yang kamu lakukan? Dia makan isi dari bantalnya? Aku juga harus mencari tahu. Oh, ini sangat menjijikan. Betapa lucunya benda kecil yang kamu miliki. Ini adalah tiket dan pasporku. Pringless, silakan ditakkan di sini. Aku mungkin bagus punya anjing. Aku akan membuat seluncuran Nutella kecil dari anjingku. Dengan begitu, aku pasti akan menyenap masuk. Tidak adil. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan menyelipkannya ke dalam baju dan melihat apakah ini berhasil. Apakah ini anjingmu? Perlihatkan pada saya. Oh, menjijikan. Cepatlah naik ke pesawat. Apa? Dia tidak buang air besar. Aku bisa memakannya. Apakah kamu gila? Menjijikan. Kamu bisa lewat sekarang. Aku akan melihat dokumenmu. Semuanya oke. Tapi apa yang kamu punya dalam bajumu? Perlihatkan kepadaku. Baiklah, ini adalah makanannya. Camilan atau sesuatu. Ini dia penumpangnya. Selamat siang ini tiket dan pasporku. Apa yang terjadi di sini? Kamu membawa barang terlarang? Baiklah, aku akan menyitanya. Dan kemudian kamu bisa naik pesawat. Masuklah. Ya, aku mengerti ini barang kamu. Aku tahu apa yang bisa aku lakukan. Kamu berhenti untuk apa? Dia hanya seorang pengusaha. Selamat siang. Mari kita lihat identitas dan tiketmu. Berikanlah semuanya. Aku sadar kamu tampan. Apa kamu punya identitas? Semuanya baik. Kamu boleh masuk. Aku bilang kok aku pasti akan melewatinya. Dan ada sedikit makanan, uang, dan... Kit-kit. Ini lebih mahal daripada yang aku punya. Sangat enak. Halo, gadis. Kamu tak boleh melempar bola di sini. Berikan kartu identitas kalian. Oke. Tidak! Lah, kamu memecahkan lampu gantungnya. Oke, semuanya. Masuklah sebelum kamu merusak yang lain. Ayo, 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 ayo. Bagaimana? Cepatlah. Bagaimana aku menjelaskan ini? Selamat siang. Aku di sini untuk penerbangan selanjutnya. Itu bagus, karena aku mengalami sedikit kesulitan di sini. Dapatkah kamu membantu? Aku akan memasak kembali bola lampu. Apa yang terjadi? Apa kamu hidup? Tolong aku! Maaf, tapi aku harus mengejar pesawat. Penjaga keamanan, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu bernafas? Oh, Lisa, apakah itu kamu? Bolehkah aku menciummu? Aku langsung menyukai kalian juga. Tidak, 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 tidak. Wow. Aku benar-benar berhasil menggenggam di jari aku. Sekarang aku berada di pesawat dan akhirnya bisa menyehatkan diri dengan camilan aku. Alat makan congat tinggi sudah yang bagus. Apa kalian mau juga? Kalau begitu, ambillah. Barang-barang aku adalah barang-barang kalian juga. Eh-mm... Saik! Terima kasih telah menonton!